заєя Coach mau nanyainya sih apakah ini tim terbaik yang pernah coach latih langsung aja karirnya Belum selesai game-nya Eh, 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 eh Yo, what's up it's cool fans and welcome back to the vlog Dan gue barunya sempet bikin openingnya sebelum gue pulang Nanti pas gue dateng, hujannya deres banget guys Dan juga enggak, berhenti-berhenti And kita berarti selesai shopping juga di Dewa United Store Ini nanti gue akan jadikan giveaway juga di channel ini Jadi pastikan yang kalian nonton sampai habis Untuk tau nanti cara ikutan giveaway-nya gimana Tapi hari ini gue dateng untuk meliput big game Antara Dewa United Banten melawan Satria Muda Pertamina And we are getting closer to the IBL Playoff This is the last weekend untuk IBL regular season Itu kenapa gue pengen liat sih tetap big games-nya Dan juga penasaran aja sih gimana performa tim-tim ini Sebelum mereka nanti masuk dan juga pertanding di babak playoff Tapi SM, kalian bisa liat sih hari ini sih Defense-nya mereka udah berbeda banget sejak dipegang sama Coach Yobel sih Lo bisa liat dari Ronaldo Even Sandy Erga Gue seneng banget sih liat progresnya mereka Mendapatkan role yang lebih besar dari Coach Yobel sekarang ini Jadi semuanya udah mulai contribute Dan juga nanti kita akan ada interview dengan beberapa pemain Dan juga coach dari Satria Muda Pertamina Jadi pastikan kalian nonton dan juga support vlog ini Dan ya guys, jangan lupa untuk kasih like Jangan lupa untuk komen And thanks once again for always supporting the vlog Thank you so much for watching And enjoy the vlog guys Ini dia superstar timeout gang Pemain gitar nih Komentar Komentar Ini walaupun ada di grup, yang itu ada yang bisa dijalankan Terus sama gitu Komentar, komentar lihat ini Gak asyik gitar Ini nih, nah Udah cocok, udah cocok Komentar ya Witt Bro Ian, aku udah ngeliat ini Gimana? Ini ceng-in terus defense Kenapa? Main-main kita Kalau dia main FIFA defense, kan dia kalahkan, kita gini-gini Oke, thank you Kau lihat ini? Oh, let me guess you bro Oh Dia diinspirasi oleh order Oke Sandi, kenapa Bandung? Udah, udah, udah Ntar lagi, ntar lagi Selamat ulang tahun ya Ya, thank you Dapet kado apa? Ya, semoga Sampai bersih nih Dibikin ini Kado-nya itu Ian Good luck Bagir, kayaknya lagi internship nih Bagir nih Bagir internship jadi videographer Royan, punggungnya pegel soalnya Royan Abis gendong, time out geng kemaren Jadi, gantian dulu lah Bagir yang video Kita lihat pak manager Pak manager malah stretching juga pak manager kayaknya Persiapan buat babak playoff Oh, dia kayaknya enak banget, ketek-ketek tuh Aduh, bunyinya jauh bisa kena tren abis ini Kaleb gak main, Kaleb Kenapa gak main? Kenapa gak main? Kenapa gak main? Oh, recovery Siap, thank you Kaleb Sueb Kelose Anak dewasu manis? Ya Anak dewasu manis Marke sepatu-nya Kedii ini warna esnya lagi keren banget warna loren, cobu fai cobu fai apa yang ini namanya ini bakal plastik deng kumas wah, ember gue nih wali bergesti wali berhasil 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 ini ada mas harja lagi nih lebih sering sekarang ini mas harja yang memimpin game ideal lain-lain ini mencariin terus mas harja kemana wali 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 bw wali eee idola gue berbendarat nih idola gue nih jasin pedrick itu juga dia ni Terima kasih telah menonton! 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 anywhere! Selamat menikmati! 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 jadi waktu di bandung itu, kenapa di bench tiba-tiba langsung nge-grab sama ngasih coach Carlos eh coach siapa namanya? Cesar Carlos jadi, ceritanya tuh harus mundur satu minggu sebelumnya kalau temen-temen nonton antara Satya lawan SM sempet ada friksi antara Erga sama pemain asingnya Satya Wacana yang paling... Ashrat? oh, Tyree Robinson bener, ada friksi segit gitu nah, friksinya itu sebenarnya biasa aja cuman tiba-tiba Coach Jerry itu pelatihnya Satya Wacana tiba-tiba masuk itu pertama kali dalam karir basket profesional, saya lihat ada kejadian kayak gitu dan karena ada kejadian itu triggernya, kita mempertanyakan apakah hal seperti itu tuh dibolehkan atau enggak ternyata, baik terus, itu tuh dibolehkan jadi, hanya asisten pelatih dan kepala pelatih yang diperbolehkan buat masuk ke lapangan tanpa seizin wasit untuk membantu wasit meredakan friksi dan mengembalikan ketertiban bahasa aturannya kurang-kurang lebihnya gitu nah, awalnya kan mau sok hero kan, set, eh kan saya nggak boleh gitu kan mikir, terus saya balik, saya cari orang yang boleh karena saya mau habisanya bahasa Spanyol maka saya kirim staf yang bisa berbahasa Spanyol gitu cuman ya, nggak berhasil lah, karena akhirnya tetap kena teknikal kalau, kalau Theo yang masuk, suspension apa? nggak suspension tapi kena technical bench, yang mau mana rugi buat Coach Nobelnya itu belionya, silahkan thank you Coach, kenapa akhirnya, apakah kamu udah nyaman karena taruh Abraham sebagai six man dan Sandi yang jadi starter, alesannya apa Coach? ah, strategi sih, maksudnya kita mau second line up juga kuat jadi, gue udah ngomong hati ke hati sama Abraham, dia harus lego dengan perannya tapi, kutatkan yang di ujung yang paling penting kita lihat aja yang siapa yang main basket kita ngomongin defense sekarang ya Coach, lihat dari game ke game sekarang ini progressnya kelihatan banget ya dari Air, dari Sandi, dan juga Renaldo kalau dari Coach sendiri, seberapa happy dengan permainan defense dari tim ini? ah, pasti sih cuman ya, kita nggak cukup juga sih sekarang kita lihat mereka Dewa PJ kita memang harus ekstra effort ada KBS jadi, kalau kita ngadu offense, saya nggak tahu I don't know if we can win or not, but we'll try to have a good defense 2 game, sebenernya kan udah set, posisi 5 oh, dari Coach sendiri, apa sih yang Coach pengen accomplish dari back-to-back ini? next game ah, kita masih punya sesuatu yang harus bekerja ya, pastinya Elgin Cook, ini adalah game kedua right dan kemudian, yang lain, peran-perannya ada setnya di offense jadi, kita masih ada beberapa hal yang harus kita improve jadi, besok, masih sama Proja, kita mau compete, udah pasti Sandi iya defensive hari ini we know, Sandi can play defense, right? tapi apa gue masih nunggu juga dia 3 point-nya jalan kalian tahu sih, dari awal season dia struggling ya apa yang Coach ada role yang berbeda kah untuk dia sekarang bisa lebih pede? hmm nggak juga sih ya lebih besar juga kan kita ada tahu peran import kita sekarang udah komplit ya kan, jadi memang role-nya mereka tugas gue sekarang tinggal mereka bisa embrace dengan masing-masing role-nya gitu kalau mereka bisa di situ pasti kita pake kadang-kadang kan ada yang oh, lu gini aja, nggak mau gue, gue mau yang lebih sedangkan kita tahu ada beberapa pemain yang tugasnya tuh bagusan dia gitu, jadi memang masing-masing pemain gue rasa mereka harus ada di role-nya masing-masing Coach mau nanya sih, apakah ini tim terbaik yang pernah Coach latih dalam suatu karirnya? belum belum selesai game-nya kita bertanya lagi pada akhir season ya satu lagi Coach apa? lihat Leicester pake kaos Coach Jobel gimana? awalnya sih gue langsung pake sih maksudnya apa, tapi pada akhirnya kita berbicara dan semuanya baik dia ngefans sama Coach? aku nggak tahu dia tanya dia tapi, aku maksud tim nasional, kita punya sesuatu yang sebelumnya tapi pada akhirnya kita kenal sama lain maksudnya aku menghormati dia sebagai pemain dan aku pikir itu yang sama tapi, dia adalah pemain yang baik dan kita gembira Indonesia gembira untuk dia bermain di IBL ini ya terima kasih selamat istirahat see you tomorrow selamat menikmati 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 selamat menikmati